Muali berita pertama pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengintruksikan rumah sakit di masing-masing kota kabupaten untuk menambah fasilitas di ruang ICU minimal 15 tempat tidur. Masih minimnya ketersediaan fasilitas intensive care unit ICU terutama tempat tidur bagi pasien COVID-19 di setiap kota kabupaten di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah meminta setiap daerah untuk menambah kapasitas tempat tidur di ruang ICU minimal sebanyak 15. Meski seluruh rumah sakit telah memiliki ruang perawatan bagi para penderita COVID-19, namun untuk pasien yang dimiliki masih kurang. Penambahan tempat tidur di ruang ICU dikarenakan adanya peningkatan pasien hingga 64% dan kamar isolasi sebanyak 71%. Ganjar merinci dari sejumlah daerah di Jawa Tengah, hanya beberapa wilayah yang memiliki kapasitas tempat tidur cukup banyak di antara kota Semarang sebanyak 124 tempat tidur, Surakarta 110 tempat tidur, dan Kabumen 25 tempat tidur dan sisanya masih di bawah 15. Mereka mesti melakukan dukungan ya untuk menambah. Contoh ini, saya minta setiap kabupaten setidaknya yang disiapkan untuk tempat tidur di ICU minimal 15. Nah, ini masih ada beberapa daerah yang ketersediaannya tempat tidur di ICU ini masih kurang dari 15. Banjar Negara cuma 8. Batang malah cuma 1. Maka kalau nanti kita akan melakukan ceking, saya minta tolong dicek semua apakah benar angka ini. Ini cuma 1. Dia punya tempat tidur ICU banyak, tapi yang diperuntukkan COVID-19 cuma 1. Nah, ini nanti akan kejauhan. Ini menurut saya penting untuk ditingkatkan. Kota Semarang 124. Bisa kan membandingkannya gitu. Ini ICU yang disediakan untuk COVID. Terus kemudian kota Surakarta 110. Jadi ini yang di atas 100. Terus kemudian kita lihat kebumen ada 25, cukup banyak. Atau Banyumas, Banyumas 61. Maksud saya di daerah-daerah ini mesti ditingkatkan tempat tidur dia ini yang kita coba dorong agar nanti peningkatan ini betul-betul akan siap di-cover oleh rumah sakitnya. Maka tinggal mereka bergerak. Lebih lanjut, Gubernur meminta jajarannya untuk melakukan pengecekan dan mendorong rumah sakit untuk melakukan penambahan fasilitas perawatan bagi para pasien COVID-19. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.